Sepak bola menjadi salah satu olahraga yang disukai banyak orang dan populer di dunia Bahkan banyak orang yang mempunyai mimpi untuk menjadi pemain sepak bola profesional Tentu diperlukan kerja keras, disipin, dan komitmen yang kuat Tapi gak hanya itu teman-teman Banyak orang yang beranggapan pemain sepak bola itu punya gaji yang fantastis Kali ini saya akan bahas 5 pemain timnas Indonesia yang dikabarkan memiliki gaji yang lumayan besar Dikutip dari bondowosonetwork.com 5 pemain timnas Indonesia yang sempat menjadi An Asuh Sintayong yang kini memiliki gaji fantastis Yang pertama Asnawi Mangkualam Asnawi menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang kabarnya memiliki gaji dengan nilai yang sangat fantastis Berkarir di luar negeri Asnawi Mangkualam dikabarkan mendapatkan gaji hingga 6,52 miliar rupiah Hal tersebut mungkin saja benar adanya mengingat kapten timnas Indonesia di AFF 2022 lalu tersebut memiliki permainan yang bagus Yang kedua Evan Dimas Selain Asnawi Evan Dimas juga dikabarkan memiliki gaji dengan minimal yang sangat fantastis sekali Tabarnya pemain tengah timnas Indonesia tersebut mendapatkan gaji hingga 5,65 miliar rupiah Jika dilihat dari permainan Evan Dimas selama ini memang benar kemungkinan gaji sebesar itu dia dapatkan dari klub yang dibelanya Yang ketiga Erza Willian Pemain kelahiran Belanda ini juga sempat membela timnas Indonesia di ajang AFF 2022 lalu Kala itu Erza Willian juga menunjukkan permainan yang sangat baik Sehingga banyak klub yang berminat dengan dirinya Terkini Erza kabarnya mendapatkan gaji dengan minimal 5,65 miliar rupiah seperti hanya Evan Dimas Yang keempat Rahmat Irianto Berposisi sebagai pemain belakang Rahmat Irianto juga memiliki gaji dengan jumlah yang sangat besar Masih dari sumber yang sama pemain timnas Indonesia di ajang AFF 2022 lalu tersebut kabarnya digaji 5,21 miliar Kabar ini mungkin saja benar adanya mengingat Rahmat Irianto merupakan salah satu pemain belakang terbaik saat ini Yang kelima Pratama Arhan Walaupun usianya masih tergolong muda namun Pratama Arhan juga memiliki nominal gaji yang sangat besar Tampil gemilang selama giliran piala AFF 2020 lalu Pratama Arhan sukses membuat banyak klub luar negeri kepicut dengan dirinya Sehingga tidak heran bila ia kabarnya mendapatkan gaji yang lumayan besar Yaitu 5,65 miliar rupiah Namun sayangnya gaji besar yang diterima 5 pemain tersebut tidak diketahui apakah berlaku untuk satu musim atau dalam durasi kontrak tertentu Hal ini cukup wajar mengingat tidak semua klub sepak bola mau mengungkapkan dengan rincian gaji dan nilai kontrak setiap pemainnya Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis Kurang lebihnya dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh